Pasca viralnya video rumah di tembok tetangga di Pulau Gadung, Jakarta Timur, aparat kepolisian, TNI, serta kecamatan memediasi kedua pihak yang berselisih paham. Hasil dari mediasi, warga yang menembok akses jalan akan membongkar setengah bagian tembok. Kasus penembokan akses jalan rumah seorang warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang viral di media sosial ini akhirnya dimediasi. Warga yang membangun tembok tersebut mengaku terpaksa melakukan penembokan. Lantaran keluarga Asep dan Mursideh kerap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Puncaknya saat anggota keluarganya menegur, lantaran akses pintu masuk rumahnya terparkir motor milik keluarga Asep. Namun, teguran itu disambut dengan makian. Mingguan lah, parkirnya itu sering agak, kita aja mau lewat susah. Itu sudah ada fotonya, ditegur selama dia ada, kami tidak sering keluar gak masalah. Tapi begitu ada kebutuhan kami, itu mengganggu. Tadi kita sudah lihat suratnya, nyata benar ini sudah jalanan dia, sudah ada surat mesahnya. Jadi yang selama berjalanan ini tidak benar, nanti akan dibukar setengah. Temboknya akan dibukar setengah dan mereka memberikan jalanan buat kami sedikit segini. Sudah cukup, sudah cukup. Yang penting saya dan keluarga saya masih bisa masuk. Menunjukkan itikat baik selama ini masih ada. Bukan tidak mungkin, 6 bulan, 1 tahun kemudian. Hasil mediasi, keluarga dari Widya akan membongkar setengah dari tembok tersebut, agar bisa kembali diakses oleh keluarga Mursideh. Sebelumnya, viral di media sosial video nasib keluarga Mursideh yang depan rumahnya ditembok oleh tetangganya hingga kesulitan keluar masuk rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.